Pengurus daerah atau pengda Jambi perguruan Himsi GP dan anggota kehormatan resmi dilantik pada minggu 26 Desember 2021 lalu. Dalam momen tahun baru mendatang dengan pengurusan yang baru, organisasi Himsi GP, yang notabene adalah organisasi silat ini, diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet pencah silat yang berprestasi sampai ke tingkat nasional dan internasional. Pelantikan Pengurus Daerah atau pengda perguruan silat Himsi GP dan anggota kehormatan Provinsi Jambi berjalan dengan sukses, bertempat di Padepokan Himsi GP di Jalan Hayanguruk No. 29 RT 29, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Acara pelantikan yang berlangsung pada minggu 26 Desember 2021 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Pegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum dan Pengurus Besar Himsi GP dari Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Umum Himsi GP, M. Akib dalam kesempatan tersebut mengucapkan rasa syukur atas terbentuknya pengurus Himsi GP Jambi yang telah dikukuhkan secara resmi. Dalam pelantikan tersebut juga menambah 17 orang anggota kehormatan yang kita anggap berkontribusi dan cakap. Akib menambahkan, dengan dilantiknya ke pengurusan yang baru ini dan ditambah anggota kehormatan, organisasi Himsi GP ini dapat lebih besar dan berkembang lagi nantinya hingga ke kabupaten kota, serta para pengurus dapat menjalankan roda organisasi dan menjalankan program kerja yang sudah dibuat. Alion Meisen, Ketua Pengdah Himsi GP Jambi juga mengucapkan rasa syukurnya terhadap pelantikan tersebut. Dirinya juga optimis di mana pada momen tahun baru nantinya, semangat baru dan pengurusan yang baru organisasi Himsi GP yang notaben adalah organisasi silat ini, nantinya akan melahirkan atlet-atlet pencet silat yang bermerestasi sampai ke tingkat nasional dan internasional. Dan diharapkan olahraga pencet silat semakin membudaya di tengah-tengah masyarakat, karena pencet silat ini merupakan salah satu warisan pusaka tanah air yang wajib dilestarikan dan dibudayakan. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!